Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jumpa lagi di jalur channelnya Iwa Ikan dan Ikan Hias kali ini kita akan masuk ke dunianya ikan cana ya teman-teman ya seperti teman-teman ketahui bahwa ikan cana itu memiliki berbagai jenisnya banyak sekali varietas daripada ikan cana kali ini kita akan membahas tentang ikan cana maru maru redrio ya cara treatment cana maru redrio jadi simak terus video kita untuk kali ini ya jangan kemana-mana jangan di skip-skip minta support dengan like, komen, dan subscribe biar saya semangat untuk membuat konten selanjutnya ya baik teman-teman kita langsung saja ya jadi ikan cana ini ya yang teman-teman lihat ini adalah ikan cana yang sedang mengalami sedang semedi ya disemedikan maksudnya sedang digodok dicawahkan namanya itu kawah candra di muka pokoknya gitu lah ya kalau saya mengatakan gitu ya ini sedang menjalani proses treatment sedang menjalani proses pembentukan supaya cantik supaya enak dilihat supaya layak ditampilkan di muka umum jadi ini sedang dilakukan proses proses biar makin cantik bagaimana ini ya ikan cana ini ya jadi ikan cana ini ini ditaruh di tempat yang gelap ya teman-teman ya tempat yang gelap otomatis dingin ya tapi tempat yang gelap ini suhunya harus yang hangat begitu teman-teman jadi teman-teman harus mensiasati sendiri bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan sendiri punya akal sendiri mungkin pakai hater atau mungkin apalah ya terserah teman-teman ya jadi ini ditaruh di tempat yang gelap kemudian suhunya diatur supaya agak hangat jadi gak dingin gitu teman-teman kemudian yang kedua adalah air ya jadi air untuk ikan cana yang sedang mengalami ini proses ini ya itu jangan sering-sering diganti ya bisa sebulan sekali kalau volume airnya banyak ikan cananya tidak terlalu besar ruangnya longgar itu tidak perlu gontak ganti air ya cukup sebulan sekali atau mungkin secepatnya itu dua minggu sekali ya jangan takut airnya keruh ya karena ikan cana itu suka yang apa ya aku bangan lama air lama air tenang gitu kemudian yang ke berapa ya yang ketiga itu pola makan ya jadi pola makan ini ikan cana itu bukan ikan yang harus bulky gitu enggak ya jadi standar ikan cana ya itu selalu berbodi langsing dan tentu saja lemah gemule dan terlihat galak itu ikan cana yang bagus seperti itu ya jadi bodinya tidak besar diatur dipuasakan karena ini sedang digodok di di kawah jantre di muka ini sering dipuasakan ya kasih makan itu maksimalnya tiga hari sekali lah ya jadi jangan sampai terlalu sering tiga hari sekali atau bila perlu satu minggu satu kali apa mungkin ikannya enggak mati enggak lah ya tidak mati insya Allah enggak mati jadi kasih makannya ya tiga hari sekali saja gitu ya kalau takut mati itu untuk makanannya kemudian untuk pakanan apa yang kira-kira membentuk warna makin cerah sesuai dengan jenisnya tentunya kemudian untuk membentuk bunganya untuk bentuk bar ya yang itu makan apa saja kira-kira ya jadi yang sedang dialami yang sedang dijalankan yaitu dikasih makan cacing 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 yang baik untuk ikan cana kalau ada ya cacing darah boleh lah ya cacing sutra boleh cacing kalung boleh kalau ada udang ya makanan kasih pakan udang kemudian pelet yang dijual di toko perlengkapan aquarium biasanya ada jenisnya tidak saya sebutkan tinggal cari saja untuk warna biasanya dikasih pakan untuk yang pembentuk warna seperti pada ikan koi juga boleh ya sah-sah saja jadi itu treatment yang sedang dijalani entah hasilnya seperti apa nanti teman-teman tunggu saja beberapa minggu 3 minggu yang seperti ini teman-teman sudah melihat secara kasat mata sudah melihat secara jelas teman-teman sudah melihat bahwa ini motifnya sudah terbentuk cukup cantik kemudian bunga-bunganya juga sudah mulai kelihatan di bagian tubuh kemudian untuk pembentukan warna juga ini warnanya belum merah ini redrio kalau warna yang sudah cantik warnanya merah teman-teman cukup merah tapi ini sudah cukup lumayan bagus agak merah matanya juga sudah cukup merah jadi sebulan kita lihat ini bunganya sudah terlihat cuman ini di kamera kurang begitu jelas kalau dilihat langsung sudah mulai nampak bunga-bunga atau sisik yang bermotif bunga itu sudah mulai terlihat sudah mulai cantik dan ini baru mengalami proses semedi dikodok atau treatment ini baru dua mingguan biasanya sampai dua bulan itu sudah insya Allah sudah layak mudah cantik buat dikonteskan begitu saja teman-teman semoga video saya bermanfaat banyak sekali kekurangannya jelas saja karena saya baru di ikan jana ini dan mengalami ini pembelajaran ini juga jadi kita tunggu video kita dua bulan ke depan ikan ini seperti apa hasilnya dari treatment kita kali ini kalau bagus berarti treatment ini berhasil dan teman-teman bisa bertanya di video berikutnya hasilnya seperti apa nantinya ya oke semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap mantap ini ini nerek 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 nanteng nerek lup anggg iq nga di ket bastoga kan bernama pertanyaan